Intro Oke Pak Birso kita berjumpa lagi dan tentunya tadi kita sudah membahas tentang desa-desa wisata dan juga tentang potensi serta beberapa kalender of event yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malino ini Nah tentunya kita juga mau dari perspektif yang baru lagi ya Pak ya Berupa misalnya nih mungkin ya ada turis atau pengunjung yang dari luar, luar Pulau Kalimantan atau luar Kabupaten Malino aja ya Pak ya Terus pengen beli suatu cindramata atau akan menjadi oleh-oleh buat kayak Bisa kita beli dimana sih kira-kira Pak? Bisa kita dapatkan dimana? Ya kalau Malino ini sudah cukup dikenal ya Sudah cukup dikenal bahkan hasil produk UMKM kita ini sudah sampai di tangan pimpinan negara kalau di Jakarta Karena kita sering mengikut sertakan UMKM kita di dalam pameran-pameran baik tingkat regional maupun nasional Kita utapau UMKM kita terkenal itu adalah tas rotan, pati Itu yang sudah sangat familiar lah sudah dikenal bahkan beberapa waktu setelah bulan yang lalu Pemerintah Okaten Malino juga diminta untuk mewakili Indonesia untuk mengikuti pameran di Amerika Dan yang kami bawa adalah produk-produk UMKM itu mendapatkan apresiasi luar biasa dari Pesatat Akademis Itu skala interasional Nah kapan, dimana mau belinya Di sini kalau yang tempat yang sudah disiapkan di Ekeranasda Beberapa tempat yang disiapkan Langsung di Desa Wisata juga ada Desa Wisata Pulau Sapi kalau mau cari batik yang unik modelnya Desa Wisata Pulau Sapi ada Termasuk di Desa Wisata Setulang Ya aksesoris-aksesoris yang ada Itu bisa kita dapatkan di Desa Wisata itu sendiri Kalau misalnya Untuk oleh-oleh itu ya Kalau memang mau cari yang unik model itu Di dunia Bukit Ransda Berarti berpusat sudah dibantu pemerintah Untuk menjual produknya mereka di Dekanasda Kembali 6 Jadi untuk si pembuat, si pengrajin Itu apakah emang mereka sudah dari awal memiliki talenta membuat kerajinan itu Atau sebelumnya belum bisa tapi diberikan pelatihan bagi mereka yang kasih pengrajin ini? Ya pada umumnya mereka ini punya pakat alam ya Setelah itu dilakukan penampingan oleh pemerintah Dilatih bahkan diberikan bantuan berupa peralatan penunjang Bahkan sampai kepada bantuan modal Dengan tukungan dari pemerintah seperti itu Mereka bisa berkembang lebih cepat Tapi pada umumnya mereka punya kemampuan alam Seperti yang menghasilkan tas anjat yang paling Paling baik lah ya Paling baik dan paling halus menurut ukuran kami itu Itu dihasilkan oleh masyarakat kita yang ada di Kecamatan Hanggir khususnya di desa Sule dan Dipa Di Longsule ya pak ya Longsule itu tersebut Satu-satunya transportasi adalah menggunakan pesawat Menggunakan pesawat Jadi secara tidak langsung mungkin Perbandingan harganya juga cukup lumayan ya pak ya Karena hanya menggunakan transportasi pesawat Dan mungkin keterbatasan jam terbang Yang paling tidak Itu sedikit buku hari kosel ya Iya Tapi dengan intervensi pemerintah untuk membantu Meranjut juga itu sudah membantu Meringatkan sedikit terkait dengan Pembiayaan ya Sehingga harganya bisa ditekan Tidak terlalu mahal lah Terlalu mahal teman relatif Untungnya sudah dibantu oleh pemerintah ya pak ya Jadi mungkin pengunjung atau masyarakat lokal pun Bisa membeli produk dari pengrajin yang ada di desa mana pun Karena sudah mungkin cukup terjawab dari pertanyaan-pertanyaannya kita Kira-kira apakah ada harapan ke depannya dari Bapak Christian Dan untuk wisata-wisata yang ada di Kabupaten Malinoli Ya, harapan saya ke depan Kabupaten Malinoli sebagai Kabupaten Yang telah mendeklarasikan ini sebagai Kabupaten Konservasi Tentunya ini berdapat terkait dengan pengumahan keperwisataan Khususnya wisata alam Nah, jauh ini Pengembangan keperwisataan ini Potensi yang terbesar itu sebenarnya ada di Wisata alam seperti Arunggiran Susu sungai dan seterusnya Kita juga berharap pengembangan keperwisataan atau kebudayaan ini Ada di Malinoli Bukan dalam rangka kita Bukan dalam rangka melestaikan Tetapi bagaimana sektor pariwisata, kebudayaan ini Menjadi bagian dari industri keperwisataan itu sendiri Kalau kita bicara industri keperwisataan Dan otomatis ini Tidak berdampak terhadap Meningkatnya pendapatan masyarakat Tapi kalau Masih kita berprinsip dalam rangka melestaikan saja Belum begitu berdampak terhadap peningkatan kejahatan masyarakat Untuk berharapkan aktivitas yang berkaitan dengan kelompok keperwisataan ini Ada kaitannya dengan industri keperwisataan itu sendiri Iya Ini berarti aku sekalian Apa yang berharapannya? Semoga seperti yang sudah Bapak jelaskan dari awal tadi Seperti target Atau mungkin menambah bingat dari pengunjung atau masyarakat lokal untuk membeli Atau membantu seperti hasil alam atau kerajinan dari pengrajin-pengrajin ini bisa dapat lebih berkembang lagi ya Pak ya Dan juga untuk event-eventnya semoga lebih oke lagi Karena sekarang kita sudah memasuki generasi Gen Z ya Di mana untuk sekarang itu mereka lebih pengen melihat sebuah event budaya dicampur dengan yang sedikit mungkin modern ya Jadi akhirnya itu juga menjadi sebuah minat dan juga sebuah antusiasnya mereka untuk dapat lebih membantu promosi event yang ada di Kabupaten Malitao ini ya Pak ya Apalagi bisa dibantu dengan menggunakan media sosial Pak Itu salah terutama ya gitu Jadi semoga lebih hancar lagi untuk dinas kebudayaan dan para keseluruhan Kabupaten Malinao Pak ya Semoga tetap semangat mempromosikan daerah Kabupaten Malinao dan juga bahkan mungkin ada desa-desa terpencil yang belum terlihat Semoga segera cepat ditingkatkan ya Pak ya Agar mungkin dari masyarakat-masyarakat luar terutama se-Indonesia mungkin bisa mengenal kita lebih dekat lagi Ya pemirsa berakhir juga sudah dari Kaltara bicara kita pada hari ini Sangat menarik untuk kita bahas ya pemirsa dan juga tadi kita sudah mendengar Mungkin nanti di dalam pertemuan berikutnya masih bisa kita bahas lagi ya Pak ya Ditunggu Iya bye Ya pemirsa berakhir sudah Kaltara bicara kita pada hari ini Bersama saya Herlinda dan juga tim kerja yang bertugas pada hari ini Mau ucapkan terima kasih atas perhatian Anda Ya pemirsa jangan lupa saksikan terus Kaltara bicara untuk edisi-edisi yang berikutnya Karena juga akan mendapatkan narasumber-narasumber yang sangat menginspiratif Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! selamat menikmati